selamat menikmati selamat menikmati ikut pelajaran-pelajaran di website nanti infonya sebentar lagi insyaallah pekan-pekan ini ya jadi nanti setoran 17 doa kita taruh di website sekarang kita masuk serial keberapa Rukoya agar tidak diganggu setan serial ke-24 kiat 28 kata Rukoya seperti itu Rukoya.com agar apa? Diki? tidak? diganggu setan Diki sudah pernah diganggu setan belum? Diki? belum? mau diganggu setan enggak? siapa yang mau diganggu setan? yang mau diganggu setan siapa? siapa yang sudah pernah lihat setan? coba yang di zoom ini adik-adik di zoom coba ustad tanya coba ngacung siapa yang pernah lihat setan coba? sampai sekarang yang ustad ngajar itu sudah pernah lihat setan belum? ih, lihat setannya dimana? hmm? siapa sudah pernah lihat setan? hmm? yang di sini siapa? Riza Riza lihatnya gimana? huh? setannya lemuh huh? gemuk hitam enggak punya gigi rambutnya keriting gitu? oh? gitu resmi Riza gitu belum mau keriting nanti malah lihatnya Riza nanti ih, kok sama? itu kan enggak boleh baik sekarang kiat keberapa Rokoyar? 20 20 berapa? Ravik 28 dan 29 ya kiat 28 adalah membaca surat Al-Baqarah di rumah di rumah di rumah catat Ravik mana catatmu? lihat ada lelanya ya sebelum ustad bahas tentang adab masuk rumah lataj'alu buyutakum makabira inna syaitana yanfiru minal bayti ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah janganlah menjadikan rumah kalian seperti kuburan karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat apa? Al-Baqarah nah coba adik-adik catat sini di rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran maka jadinya seperti apa adik-adik seperti apa kuburan siapa yang pernah ke kuburan sendirian malam-malam gelap yuk siapa yang pernah mau coba ada yang mau coba ke kuburan Rukaya mau coba ke kuburan malam-malam sendirian mau mau coba iya oh Rukaya mau coba katanya ya Nisa mau coba kenapa kalian takut kalau ke kuburan malam-malam kenapa kalau ada yang lewat kuburan malam-malam itu takut biasanya kenapa Aziz Hamam kenapa Reza kenapa karena ada apanya Rueve karena ada apanya uang mati terus ada setannya setannya bagaimana di kuburan kayak pocong gitu nanti gini itu kan cuma nonton-nonton aja maka di rumah harusnya ada bacaan Al-Qur'an bukan joget-joget terus bukan nanti tiktokan-tiktokan gorak-gorak sana-sini terus apa-apa yang tiktokan-tiktokan itu terus tak tiktok-tiktok yang widok itu yang widok itu imam imam biasanya itu imam ini hapel saya gerakan tiktoknya itu candra juga ya boton jangan nyetel-nyetel musik di rumah nanti diputar keras-keras musiknya itu saya tante seneng banget itu campur sari kuih paling sama ini putar-putar musik di rumah itu yang mana dua ini tiga ini sekarang adik-adik di zoom dengar ya jangan di rumah putar-putar musik sekarang kiat 29 masuk rumah ini ada masuk rumahnya ya dan ketika makan dan ketika mau makan sebutlah nama Allah sebutlah apa nama Allah baca apa berarti kalau mau makan baca apa bismillah misalnya mau makan baca bismillah terus kalau mau masuk rumah sebut nama Allah baca salam mau masuk rumah ucapkan salam salam bagaimana salam asalamualaikum 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 rohifi catat Arabnya rohifi catat mikir pokoknya rohkaya catat Arabnya hamam catat rizam catat si reski catat yang di rumah catat kalau mau makan baca bismillah kalau masuk rumah baca apa assalamualaikum coba kita baca hadisnya dulu ya sambil nyatat ya dari Jabir bin Abdullah ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda jika seseorang masuki rumah lantas ia menyebut nama Allah tadi dia ucapkan assalamualaikum assalam itu kan nama Allah saat memasukinya begitu pula saat ia makan maka setan pun berkata pada teman-temannya kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan setannya nangis karena gak dapat tempat untuk bermalam gak ada tempat untuk dapat jatah makan ketika ia masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah setan pun mengatakan saat ini kalian punya tempat untuk bermalam karena orang yang masuk rumah tadi tidak sebut bismillah atau tidak sebut salam ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan eh kalau makan tadi dibaca apa bismillah maka nanti setan itu akan bilang ke teman-temannya kita dapat jatah makan malam berarti kalau kita tidak sebut bismillah gak ucapkan salam nantinya apa di dekati siapa setan coba coba saya baca lagi dari hadis Uzaifah jika kami bersama Nabi SAW menghadiri jamuan makanan maka tidak ada seorang pun diantara kami yang meletakkan tangannya di tangannya hingga Rasulullah SAW memulainya kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makan lalu seorang budak langsung masuk meletakkan tangannya di makanan tadi gak mau baca bismillah terus ada yang datang ucapkan bismillah maka setan itu tidak jadi makan bersama orang yang baca bismillah maka ingat adab makan berarti disini apa baca bismillah kalau mau makan terus kalau masuk rumah ucapkan apa salam walaupun rumah sendiri masuk salamualaikum rukoya ada oh ada gitu atau punya rumah sendiri rukoya masuk salamualaikum masuk dikatakan di hadis 75 ya halaman 75 ya sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya setan datang bersama budak wanita tadi dengannya setan ingin menghalalkan makanan tersebut maka aku pegang tangannya setan tersebut juga datang bersama Arab badui ini dengannya ia ingin menghalalkan makanan tersebut maka aku pegang tangannya demi zat yang jiwaku ada di tangannya sesungguhnya tangan setan itu berada di tanganku bersama tangan mereka berdua berarti kalau tidak baca bismillah nantinya makan bareng siapa setan sini ya mau makan baca bismillah tulis tidak baca bismillah bismillah tidak tidak baca bismillah berarti makan bareng setan terus selanjutnya tidak ucapkan salam ini kalau masuk rumah ya kalau masuk rumah rumah walaupun rumahnya kosong tetap ucapkan salam kalau masuk rumah tidak ucapkan salam maka jadinya setan bermalam setan setan apa bermalam di dalam rumah catat catat kalau tidak baca bismillah tadi akibatnya apa setan makan makan bareng jeningan akhirnya dia makan bakso bareng setan kalau masuk rumah tidak ucapkan salam atau tidak baca bismillah setan bermalam di dalam rumah akhirnya rumahnya tadi kalau setan bermalam rumahnya jadi kayak kuburan gitu sudah sudah berhenti berhenti ini sudah pintar sekali baik kita cukupkan yang disini bisa masuk ke dalam kelas masing-masing sebentar teman 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 ke kelas enggak aduh kok jadi di ya ya hai 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 disini lewat sini sudah tutup masuk kelas masing-masing tadi sudah tutup Assalamualaikum Wr Wb sebentar ya adik-adik di zoom tunggu ya sebentar mana mau kemana Ivi kalau adik kok ya kalau mas Ivi ya ya baik Ustadz buka pertanyaan dulu silakan dari Keira Assalamualaikum Wr Wb ya silakan ya yang kemarin ya ayam jantan berkokok ya kenapa iya asalnya seperti itu iya darurat itu namanya darurat pakai tangan hijau wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh balik ke pepan tulis ada yang belum selesai mas Tri coba ya silakan berikutnya Asa dan Adar Asan dan Adar wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke semoga ujiannya lancar coba nanti cek bisa dibuka enggak kalau belum bisa nanti Ustadz bukain bisa ya sudah kerjakan aja ayyakum ayyakum terus alia medina nata kusuma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa ya kita harus sholat karena Allah perintahkan kita untuk sholat karena Allah yang perintahkan kita untuk sholat maka sebagai manusia kita manut pada perintah Allah ganika silakan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebaiknya baca Al-Quran tadi punya wudhu maka kalau sujudi lawannya lebih aman ya dengan wudhu tadi walaupun ada beda pendapat diantara para ulama dalam hal ini lebih bagus menutup aurat lebih bagus menutup aurat yang di nyanyi terus pakai musik enggak ini nyanyi apa ini saya belum paham ya hindari yang pakai alat musik dan nada musik dan nada musik tindari ya baik 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 terus delfi delfi arfianti delfi arfianti delfi arfianti wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi setan setan akhirnya nanti masuk dalam rumah bermalam di dalam rumah ya ya terus ya terus gimana 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 nah itu tadi itu tadi sudah dijelaskan nanti setan makan bareng kita gitu ya wa'alaikum zahra rohmadani zahra wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan orang lain marah sama kita gitu jadi masalahnya apa orang lain itu yang salah siapa ya minta maaf terus dia maafkan gak minta maaf saja gitu ya apa terus berikutnya sesah Jakarta sesah Jakarta ya wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh jin setan dan iblis kalau iblis itu pembesarnya setan kalau jin itu ada muslim dan ada jin kafir gitu bedanya ishaq ishaq makasar ishaq makasar ishaq makasar tidak bisa ya Nadine Nadine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton disuruh gambar apa dulu nggak bisa siluet ya hitam semua nggak boleh ya dibuat siluet hitam semua nggak boleh darurat saja kalau nggak darurat nggak boleh nggak usah dipajang gambarnya lagi iya pokoknya gitu Assalamualaikum terus Ishak Makassar silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan ya oke silahkan rajin sholat rajin ibadah dan perkuat iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus Fiki Farzana Fiki Farzana wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan bisa nyicil yang dimaksud tadi ya semuanya tapi bisa nyicil untuk bacanya bisa nyicil nggak apa-apa jani jani ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baca apa apa itu musik batuk kertas gunting cuma main-main iya cuma main-main aja ya selama tidak ada taruhan boleh-boleh saja misalnya menentukan apa apanya di luarnya iya itu tidak bukan taruhan ya itu ya kalau ada taruhan saya nggak boleh iya 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 salam wabarakatuh naika 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tidak suka siapa? Ya kita tidak dosa Tapi ya buat baik tetap dengan mamanya Di dalam hadis sebutkan demikian Keledai haram dimakan Terus Hanin Ya silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Baitul Izzah itu tempat di langit ya Di Itu kalau tidak salah yang tempat turunnya Al-Quran Semuanya secara utuh di Baitul Izzah Baru diturunkan secara berangsur Agar tidak marah ya tahan-tahan marahnya Harus memaklumi orang tua Nah gitu Kalau orang tua itu marah ke kita Karena memang sayang Atau lagi nasihatin kita Supaya kita jadi baik Gitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Susu Ke Nanti Ustaz cari dulu ya Nah sebentar Kalau keedahnya Hewannya horam dimakan Ya berarti susunya juga sama Gitu Tidak beda Sebentar Di sini Ini ada Ada pembahasannya Kalau susu hewan Belum tentu ya Ada perselisihan pendapat Wallahualam Nanti perlu diteliti lagi Untuk yang susu keledai Menyusul Baik Adik-adik Ustaz cukup dulu Nanti Besok lagi ya Karena Jam setengah lima Ada kajian lagi Kita cukupkan Besok ketemu lagi Jam setengah empat Semangat terus belajar Dan semoga istiqomah Kita tutup dengan doa Kabratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyidu Allah ilaih Anta astagfirullah Bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton